Kami dua bersaudara, sedara, satu kerah, satu tumpah darah, hanya berbeda nama, turun bersama ke medan jua. Kami mengejar bayang-bayang pagi yang melayang hendak mencari tempat berhenti untuk memulai kisahnya yang penuh janji. Tentang jambrut, katolik setiwa, negeri tempat mekarur terseri ribuan bunga aneka warna di sekujur tiga ribu bukit dengan 250 juta kupu-kupu emas memenuhi hutan rimba yang membuat Nusantara jadi legenda ajaib di seluruh jagad raya. Negeri kitalah sesungguhnya keindahan, kebesaran kehendaknya. Karena mampu membuat perbedaan jadi kelebihan, perbedaan bukan persengketaan, tetapi nuansa yang menyempurnakan. Tetapi tiba-tiba, ada suara jelas dari talap empat itu, menyayang, langkahku melamat. Untuk apa yang berbagi, kalau kau bisa tutaskan sendiri? Untuk apa bersatu, kalau tidak perlu? Untuk apa, mengarah kebezaan yang muda? Jangan jangan lupa, di atas kapal, hanya boleh satu nakoda, lebih padahal, padahal. Dengan rasa, ada petaka, jangan berdihara bersama. Sejak itu, aku jadi gelisah. Ragu, bimbang, penasaran. Kenapa berbagi itu wajib? Kalau sendiri, asik, lebih sempurna, makin bulat, bahagia. Lalu, aku tengok elas. Aku menunggu, ganas. Aku putuskan, musnahkan yang tak perlu. Maka, aku angkat senjata. Dan nekat, tembak soldanaku sendiri. Supaya bersatu saja, dengan gelapak sebatuku. Jangan! Api, meluru tetegun. Bingung di depan dadanya. Lalu tiba-tiba, Berbeluk. Berbeluk. Berhianat. Dan, Melusat terbang. Karena rumah tepat. Kedua orang tua ku tinggal. Awas! Api, Sudah terlambah. Lalu aku dengar. Teriakan kesakitan. Teriakan kesakitan. Mereka tumbang! Tuhan! Aaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaa! Aaaaaa! Aaaaaaa! Yah, Tuhan! Kenapa kau perlukan takdir? kenapa kau gagalkan sumbangan sejarahku bahkan kau jadikan aku pembunuh orang tuaku ini tak adil tak bolehkah mahlukmu merebut kekuasa kebahagiaan yang diakininya untuk apalagi aku hidup tanpa orang yang sudah memberiku darah daging apa artinya bahagia kalau batinku coba mencamping apa artinya punya negeri kalau harus berbagi walaupun dengan saudara sendiri untuk apa merdeka kalau tak merdeka akibat negeriku balang boncang sukmaku terlumat perih sekarang aku kecewa sudah kau jatuhkan ke jurang hanya untuk membela mereka yang mengagul lemah kemana perginya kau sehat kemana kenapa aku dihianati kenapa aku dihianati tiba-tiba tiba-tiba aku rasa dengan dua pasang tangan mengusap kepala dan bundaku buliku juga meremang ya Tuhan masa belum cukup kau menapa lagi ini tapi kemudian aku dengar sabah santun yang sangat ku kenal anakku tangis sesal dan pedih adalah pertanda karunianya engkau masih diberi kesempatan peluru itu tertegun di depan dada kami yang sangat dikenalnya lalu minta maaf kemudian langsung berbelok membetat iblis di belakang kami yang sudah lama diam-diam memprogram kamu dengan topeng kebenaran dan keadilan palsu yang berbingkai kesucian wajahnya sangat mirip dengan wajahmu berhentilah mengeluh anakku palikan mukamu ke depan kembali lihat saudaramu sudah menunggu kamu melanjutkan perjuangan yang dintas pastikan diri kamu berhasil menangkap bayang-bayang masa depan negerimu seperti yang dimimpikan oleh para pahlawan apapun yang terjadi tetaplah padu satu dan pastikan diri kamu selang pembela negerimu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.